Intro Inilah saat yang terindah Tuhan di hadiratmu Oh Yesus Saat terindah di hadiratmu Berkat melimpa ada padamu Ku dipulihkan Dan dibarui Dalam hadiratmu Ada sukacita Saat terindah Saat terindah di hadiratmu Berkat melimpa ada padamu Ku dipulihkan Dan dibarui Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Ada sukacita Lebih sungguh katakan saat terindah Saat terindah Saat terindah di hadiratmu Saat terindah di hadiratmu Berkat melimpa ada padamu Ku dipulihkan Ku dipulihkan Ku dipulihkan Dan dibarui Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Ada sukacita Ku dipulihkan 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 Dalam hari ratu, ada sukacita 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 Kami mengucap syukur Tuhan Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Yeremia pasalnya yang ke-46 ayat yang ke-17 Yeremia 46 ayat 17 Sebutlah nama Firaun Raja Mesir Tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu Jadi dikatakan bahwa Firaun ini adalah tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu Kita tahu bersama-sama ya mengenai lapar belakang dari Firaun Dia adalah seseorang yang sebenarnya menerima banyak sekali kesempatan dari Tuhan Untuk beroleh selamat Untuk menikmati keselamatan Baik dia, juga seluruh bangsanya, bangsa Mesir Tapi Firaun selalu melewatkan kesempatan itu Dia akhirnya melewatkan kesempatan untuk terbebas dari malapetaka Melewatkan kesempatan untuk terbebas dari tulah-tulah penderitaan Dia melewatkan kesempatan untuk beroleh kemurahan Tuhan Dia lewatkan itu satu per satu Tuhan selalu memberi kesempatan Dari satu tulah ke tulah yang lain Tuhan itu sebenarnya memberi kesempatan Tetapi apa yang dilakukan oleh Firaun Dia melewatkan, membiarkan kesempatan itu berlalu Mengapa? Karena dikatakan dia ini adalah tukang ribut Tukang ribut di sini, dia ini adalah seseorang yang dikatakan di dalam Alkitab Dia itu mengeraskan hatinya Meskipun mendengarkan firman Tuhan berkali-kali Dia tetap mengeraskan hatinya Dia tidak mau mendengarkan nasihat Dalam satu ayat dikatakan bahwa Para pegawainya itu sudah menasehati dia untuk menyerah Untuk taat kepada firman yang disampaikan oleh Musa Untuk membiarkan bangsa Israel pergi Tapi apa yang dilakukan oleh Firaun Dia tidak mau mengalah Dia tidak mau mengalah Dia tetap kukuh ya Tetap ngotok pada egonya Yang dia turuti adalah egonya Dia benar-benar tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Dia menentang firman Tuhan Dia selalu mengambil sisi Dia melawan ya Menantang firman Tuhan Sampai pada akhirnya kita tahu Sama-sama ya Ketika tulak ke-10 itu terjadi Semua anak sulung orang Mesir meninggal ya Mati dibunuh oleh malaikat Tuhan ya Nah disitu dia mengalami pahit ya Ada kemarahan yang bergelora dalam dirinya Dia memang pada akhirnya membebaskan bangsa Israel Tapi begitu kemarahan ini begitu menyala-nyala Dendam geram ya Sampai akhirnya apa yang dia lakukan Dia memutuskan untuk balas dendam Dia mengejar orang Israel Dia mau menangkap kembali Dan akhirnya Tuhan benar-benar memusnahkan Kesempatan itu benar-benar sudah Tuhan tutup Karena apa? Hanya karena dia melewatkan kesempatan untuk bertobat Melewatkan kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan Nah jangan sampai kita dalam kehidupan kita ya Kita ini melewatkan kesempatan untuk kita ini Menikmati kemurahan dari Tuhan Sebab ketika kita menolak untuk Menolak untuk taat kepada firman Tuhan Mengeraskan hati Maka kita ini sebenarnya sedang menuju pada penderitaan Pada sengsara Sengsara itu dalam beberapa hal terjadi Karena memang diri kita sendiri yang tidak mau taat kepada firman Tuhan Nah di dalam Galatia Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke tiga belas Disitu dikatakan bahwa Sebaliknya kita itu harus Kita itu harusnya melakukan Dikatakan bahwa Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Untuk menentang firman Tuhan Melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih Tetapi layanilah seorang yang lain Seorang yang lain oleh kasih Jadi kita ini kalau kita taat Mempergunakan kesempatan untuk taat kepada firman Tuhan Itu adalah bukti kalau kita itu mengasihi Tuhan Dan bukti kalau kita mengasihi Tuhan adalah Kita mengasihi sesama kita Kita melayani sesama kita Jadi kalau kita Kita mau Menyerahkan diri kita Untuk kita itu merendahkan hati kita Ya taat kepada firman Melayani sesama Itu adalah kesempatan Yang sangat-sangat baik yang kita raih Kesempatan yang Yang benar-benar Berharga Ya Suatu kesempatan yang berharga Bahkan Paulus sering berkata Dia itu mencari kesempatan Ya Kesempatan terkadang harus kita cari Kita ciptakan Untuk kita bisa Berbuat baik Kita bisa melayani Tuhan Melayani sesama Ya Jadi dari firman pada pagi hari ini Kita belajar Untuk kita Tidak mempergunakan kesempatan Yang Tuhan berikan Untuk berbuat dosa Menentang firman Tuhan Ya berontak terhadap firman Tuhan Kehendak Tuhan Tapi sebaliknya Kita mau merendahkan hati kita Kita pakai kesempatan Untuk mengasihi Tuhan Dan juga mengasihi sesama Percayalah Bahwa ketika kita Mempergunakan kesempatan Untuk melayani Tuhan Dan sesama Maka Kemurahan Tuhan itu pun Akan melimpah-limpah Dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Tuhan ala Bapak kami Alaibak kami panggil Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Atas anugerah Dan kasih karuniamu Yang melimpah-limpah Dalam kehidupan kami Tuhan kami mau Mempergunakan kemurahanmu Itu dengan sebaik-baiknya Kami mau Tuhan Melayani engkau Melayani dan mengasihi Sesama kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami serahkan seluruh kehidupan kami Di dalam tanganmu Sepanjang hari ini Dalam penyertaan dan pimpinan tanganmu Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kamu sudah berdoa Haleluya Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan